Intro Halo Carton Squad Cogis Itohang disini, masih ingat? Cogis Itohang adalah Cartons, Cartons adalah Cogis Itohang Sekarang saya ada di lapangan Supratman di kota Bandung Saya baru saja mengikuti satu olahraga Yang saya gemari sebelum saya cedera Hampir masuk ke Kalisthenic Dan bersama dengan teman-teman dari Bar Start di kota Bandung Ada Kang Krishna Indra Kang, damang? Sorry, damang Anggisturnya? Jadi Kalisthenic itu adalah salah satu olahraga yang memang Bukan hanya di Bandung, saya katakan Tapi di Jakarta lebih populer lagi Internasional sebenarnya Namun banyak yang belum tahu Kalisthenic itu sebenarnya apa? Kalisthenic itu sebenarnya simple Bahwa olahraga yang bebannya menggunakan beban tubuh Oke Itu simpelnya Nah, metode latihan ini secara teknis, non teknis? Jadi gerakannya bisa banyak Dari upper body sampai lower body Asal dia menggunakan beban tubuh Itu sudah kalisthenic Nah, ketika menggunakan Jalan lari pun itu benar Sebenarnya kalisthenic ya Tuh kan Jadi kalau ada yang hobinya jalan kaki Dari kantor ke rumah Rumah ke kantor Sebenarnya Anda sudah melakukan kegiatan kalisthenic Membawa beban tubuh kita Betul Tapi tentu ada beberapa teknik Yang bisa dilakukan Seperti misalnya teman-teman kita di belakang nih Sekarang mereka menggunakan bar Besi-besi seperti ini untuk belakang Apa kesiapannya untuk olahraga kalisthenic? Sebenarnya pada dulunya Jadi memang dia olahraga ini hanya Semacam Di Yunaninya itu Olahraga gimnasium Awalnya Tapi sekarang sudah beredar Di internasional Dimasukin ke dalam kategori Olahraga rekreasi Yang menggunakan beban Atau alat-alat yang Besi seperti ini Untuk pull up Untuk pusat dan lain-lain Nah, kalau misalnya Kita terbatas dengan Besi seperti ini Apakah kita bisa membuatnya lebih Alamiah? Misalnya gelantungan di pohon Makanya itu kalisthenic Kelebihannya bisa dilakukan dimana aja Bahkan di tembok tangga pun bisa Tapi tentu ada teknik-teknik ya Tapi tidak hanya pull up aja loh ya Tidak hanya pull up aja Bisa kaki, bisa Seperti tadi yang kita latih bersama Itu sudah merupakan bagian dari Pemanasannya kalisthenic Kalau masuk ke Indonesia Akan ingat gak pertama kali? Masuk ke Indonesia itu Di Bandung aja Itu berbarengan Hampir berbarengan Dengan di Jakarta Masuknya tahun era 2000-an Awal 2000-an Awal 2000-an Jadi internasional ini Udah redo Semang di Indonesia Terkenalnya Awal 2000-an Menurut Kang Indra Bagaimana minat Masyarakat Indonesia Khususnya kota Bandung Terhadap olahraga ini? Di Bandung yang paling banyak Di Bandung yang paling banyak Kalau di Indonesia Tapi sekarang Masuk ke tahun 2018-2019 ini Kalisthenic udah mulai Banyak digemari masyarakat Karena memang Banyak digunakan basic-basic Untuk syarat masuk tentara misalnya Betul Masuk polisi Jadi Banyak banget digemari Karena memang Ya itu Sebenarnya ini dikatakan Olahraga militer Juga ada benarnya? Enggak Lebih ke olahraga Pembentukan otot Dan buat sehat aja sih Kalau itu sih mungkin Stigma yang lain Karena mereka ingin Masuk militer Tapi itu kan basic Olahraga yang lain Seperti halnya kita Mau bisa gimnastik Di olimpik Tapi kalau kita Nggak bisa pulang Seberapa efektif Seberapa efektif latihan ini Bisa membuat Seseorang Lebih bugar Dietnya berhasil Tubuhnya semakin ramping Berat badan lebih banyak Turun bagi yang diet Nah Ini sama dengan Hal olahraga Penelitukan tubuh yang lain Kalau Tidak dilakukan Dengan metode yang baik Masih tidak berhasil Tapi kalau metodenya benar Gerakannya benar Setiap harinya Diprogram dengan baik Itu masih berhasil Baik Sekarang kita pengen tahu Bar start Bar start Ini agak kontroversial Ini namanya Jangan salah sebut ya Teman-teman Ya kan R-nya hilang Salah Tuh Carton Squad ingat Nyebutnya bar start Bukan Tid Tapi bar start Nah Tid Oke Bar start Sejak kapan dibentuk Dan sekarang Anggotanya Dari latar belakang apa saja Bar start itu dibentuk Tahun 2013 Awalnya di lapangan sama Rua Sekarang pindah ke Mulai 2015 Pindah ke lapangan Terus Anggotanya Lumayan Alhamdulillah Instagram kita Udah Followernya Udah mencapai 17k 17k Dan menuju 18k Terus Latihan perharinya Umumnya 40-40 orang Maaf itu Kalau Instagramnya Tengikut sudah 17 ribu Begitu Apakah sudah Follow Sitohang Coki Atau belum Sudah Coba dicek saja Sudah Eh Candi Pol Bekwablinya Sekedapnya Tapi kalau sudah Pol Coki Sitohang Sitohang Coki Udah follow Cartons official Belum Sudah juga Jadi mereka ini Mereka yang lagi latihan sekarang ini Datar belahang mereka Ini mereka adalah Tim Dark Cooper Atau apa ya Freestylenya Barstad Jadi Barstad Itu punya beberapa tim Ada yang Sebenarnya kalau kita masuk Barstad Itu Jangan berstigma bahwa Olahraga ini sulit Ada yang Pemula Ada yang buat Perempuannya Terus Ada yang buat Yang udah seniornya Sama ini yang terakhir Yang buat yang Advance Jadi tingkatannya berbeda-beda Tergantung kebutuhan Masyarakat juga Tergantung kebutuhan Dan minatnya juga Kita tidak memaksakan Orang untuk bergelantungan Dan loncat-loncat Seperti tadi juga Soalnya gini Kang Banyak orang juga minder Aduh saya bulat nih Aduh berat badan saya Berlebihan nih Nggak mungkin lah Saya bisa seperti mereka Apa tanggapan Akang seperti ini Nah itu ada Kelas khusus Untuk cutting Untuk menghilangkan Lemak atau fat loss Jadi itu bisa masuk ke situ Karena Barsad selama ini Selalu menyiapkan Dua pelatih Satu pelatih untuk pemula Satu pemala latih Untuk yang cutting Atau yang perempuan Jadi tenang Tinggal datang Bawa badan Olahraga gratis Itu yang penting sih Di Barsad Olahraga gratis Dan menyenangkan Udah itu Saya setuju dengan apa yang Kang Indra barusan sampaikan Dan di lapangan ini Ada sebuah Monumen kecil Yang tertulis di monumen itu Adalah seperti ini Bergerak Dan hidup lebih aktif Indonesia segar Lalu di atas Monumen itu ditulis Active Park Berarti yang membuat Taman ini hidup Taman ini menjadi Ramai Memiliki kehidupan Adalah manusia yang mengelolanya Sekali lagi kita diberikan Tubuh yang sehat Akal Kepintaran Hikmat Adalah untuk Dipergunakan Semaksimal mungkin Bagi kebaikan bersama Dan kebaikan diri sendiri Oleh sebab itu hari ini Saya berterima kasih Kepada Barsad Sukses buat teman-teman Di sini Dan tetaplah dalam komunitas yang sehat Sukses selalu Juga buat Karton Squad Dimana pun berada Yang mengikuti wawancara ini Sekaligus memulai Gaya hidup sehat Dengan bawah raja Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!